gue disini bukan konten kreator miho yo jadi gua bisa mempertunjukkan gameplaynya bagian besok udah rilis jadi kalian bisa cobain aja nanti nah yang gua hanya coba segi ngasih tips atau info yang menarik aja disini yang pertama adalah kalian enggak perlu roll ulang kecuali kalau mungkin pengen jual akun jual akun pun itu akunya harus ada sele kalau kalian lihat tuh yang terbaik disini sele bronya ya dua karakter nih paling worth it tapi banyak yang bakal nyari selekan selain ini bakal ah membuat tim kalian tuh gampang ya karena setiap kali dia nge-kill dia bakal dapat giliran lagi jadi harga akun yang punya sel itu bakal mahal banget mungkin sekitaran minimal 200.000 mungkin atas pengguna sering ulang pertama tuh gak ada guys akun itu pertama kedua lama kalian nggak bisa skip story jadi pasti yang ngomong itu nggak jadi skip dan kalian butuh sekitaran 30 sampai satu jam nih 40 meter nggak mungkin banget ya kalau kita sambil baca itu sambil baca sambil main itu pun enggak fokus main video tutorial itu benar-benar dipaksain untuk baca story rednya itu 0,3 persen atau 0,6 persen atau bakal lebih ya kalau dari yang gua baca dari website Jepang sih dibilangnya 2 persen kebawah jadi mungkin sekitaran itu juga nanti untuk hadiah paradis setelah kita akan dapat 20 Stare Passage di sini masalahnya adalah kalian nggak bisa pakai 20 Stare Passage ini untuk banner selek nah banner selek itu banner red-up pertama yang ada nanti di banner nanti tuh si selek nah kalian nggak bisa pakai 20 tiket yang gratisan itu loh kalau misalnya kalian pengen cari selek otomatis kalian harus main dulu deh entah kelari tutorial tunggu kelarin Stare Passage event segala macam dapat tiketnya yang bawa kalian gacha yang kau dapat selek ya udah baru dijual jadi roll ulang kalian nggak bisa dapat selek dengan hanya mengendalakan 20 Stare Pass ini untuk yang guarantee bintang yang lima juga dari Departure Warp banner itu nggak ada selain juga kalau misalnya kalian Scroll ke bawah kalian cuma bisa dapetin dari Departure Warp banner hanya untuk karakter ini jadi nggak ada selain situ yang paling worth it udah pasti brownie ya brownie ini udah bahas waktu itu yang video yang berapa hari lalu dia support paling bagus di sini grup sabil by lu juga sebagai healer sisanya terserah kalian belk itu lumayan juga jadi untuk 20 pulsa dari setelah banner warp banner ini enggak 100% dapat bintang lima bintang lima itu kalau misalkan dapat dari Departure Warp PT untuk untuk 50 pulsa kalau misalkan berol ulang pakai email yang banyak-banyak berarti ya ini kan cuma bisa mengendalakan dua ini itu pun nggak dapat selek di situ di roll ulang kita skip aja kita nggak usah roll ulang di sini jadi untuk banner sele itu benar-benar worth it banget jadi silahkan kalian ambil nanti kalau dapat ya syukur kalau nggak ya nggak di situ ya tapi harus yang kalian tahu adalah enggak harus juga pakai selek yang penting kalian punya karakter berbagai elemen gimana nanti battle itu bergantung banget sama elemen nah itu karakter gratisnya maka kalian dapat ada dapat Atrial Brazier ini ya terus setelah Mars tujuh dan heng Asta serval Hertha Natasha kincu sama etral Brazier ya paling karakter utamnya doang sih yang paling buat sih tuh dipakai ini dia untuk di-release jadi ini terlihat yang kemarin yang pasti bete ini dia di-update juga ya tahun bos masih selek juga selek salju ini himeko juga boleh ternyata ya himeko untuk farming doang itu jeneral tuh selek sini belaklara juga untuk esnya brownie ini udah pasti di atas yang selalu lihat ini brownie itu support penggege sama tinggiun mungkin ya disini juga udah ada tuh DPS ranking paling tinggi selek yang King Yusushang nya Jin Yuhan soekbook ya buat dibawah malah ya Rebezer paling bawah masalah paling worth it sih tapi bukan berarti itu waktu banget ya soalnya susah dapetinnya disitu untuk semua income kalian jadi dua minggu pertama kamu tuh akan dapat Starell 380 dapat Starell Spesial Pass 19 telar jahit dapat Rp10.065 ya Nah ini bisa kalian pakai untuk nggak aja juga disini tes ini si stamina terus like game info income Oke untuk perbulan ya diperbulan dapatnya ini 7 Starell Pass terus dapet 5 Starell Spesial Pass 4580 setelar jahit ini ini kayaknya di luar event deh ini kayaknya untuk daily bikin sama wandi kali ya misalkan pernah main game RPG yang mengandalkan elemen banget disini tapi untuk elemen itu enggak hanya menambah damage ya dia punya yang semacam efek disini ini ada fisikal efek tuh bakal bleed the damage over time fire burning ice frozen lightning shock ya ini shield damage terus win juga bakal ngasih window disini quantum bakal ngasih efek ental game man kayak jadi dia akan membuat ordernya musuh tuh ke belakang ya terus imaginary impulsimen kurangnya hampir sama juga tapi kalau yang kuantum tuh dia ngasih damage over time kalau imaginary dikasih reduce enemy speed disini jadi gampangnya itu adalah kalau bisa kena lihat disini ya buka aja di sini pilih kali lebih gampang sehingga nggak mau nonton video orang bakal kena copyright ya ini kemselet di atas ini itu ada dua bar bar yang pertama itu topness ya oke sini nih mirip sama aja super armor kalau digemper biji lainnya super atau armor ya bau yang merah itu darahnya dia yang di atas topness dia akan kasih kalian semacam info elemen apa yang bisa kalian gunakan untuk mengurangi topness nya ini nih nih nah kalau bisa topnya kurang atau nol efek dalam ini akan aktif nih nah jadi efek ini akan aktif kalau misalnya kalian mengurangi topnya dia ke arah nol disini di saat topnya 0 juga demisnya akan bertambah di ini dia untuk demis formulanya nah jadi bukan berarti beda elemen tuh enggak bisa hancurin bisa hancurin tapi lebih lama di situ nah soalnya kalau saya kalian punya elemen yang sama saya di sini butuh fire sama kuantum kan nah kalau bisa kalian nyerang pakai tipe win atau mungkin tipe lainnya elemen lainnya DM sekali akan berkurang minima 10% kalau nggak salah sih ya juga harus tahu untuk skill-skill yang dimiliki sama karakternya contoh kalau saya nanti katakan kalau kalian butuh standart harus tahu skill mana ya as karakter mana punya stand disini kan juga harus hafal bosnya bosnya bakal punya skill apa mekanik apa ya kalau saya akan pernah main sumber war skor seperti itu ya tapi memang untuk eh elemennya ini ada sedikit efek yang berbeda pilih berani seperti itu ya untuk sementara aja juga belum bisa buat secara lengkap karena memang dia punya belum rilis besok ya terus ini juga punya iri progresion tips ini sekitaran hampir sejaman lah untuk kalian tutorial disini ini udah ngasih tahu kalian awal tuh harus ngapain dibina di awal tuh harus fokus main story level up karakter ya terus equipline codes matching path dengan karakter yang kalian punya nah ini ya karena lagi ini pakai stamina jadi jangan sampai kalian nggak pakai stamina ya Stamina bakal harus kalian gunakan ya terus 1.6 menit terus weekly echo 3 week echo of war tunggu dulu ya sampai hari terakhir sebelum riset sekitaran hari Selasa ini banyak banget nanti gue akan bahas satu persatu nanti aja karena memang sekarang belum bisa ya terus tim building Oke ini tim building nah dan hang ini dapat gratisan ya pokoknya dapat gratisan semua ini nah kalian sepakai ini semua ini ya 123456 ya harus pakai 6 sama karakter ini ya kayaknya untuk karakter yang gratisan cukup sih ya untuk story sih jadi nggak harus pakai selesai juga akan abal ini killer punya tuh support deklar itu tipsnya gini kujuh IPS untuk farming ya dan depan skill area di sini jadi untuk apa yang lebih enak jadi ya kalau misalkan dapat selesai silakan itu ya ini karena ini tapi terbaikin ya ini selesai atau blazer fire pingguin sama Natasya sini kalau saya dapat selesai lakati paling besok ya live streamku malam ya Sekarang juga mungkin gait dikit game strategi RPG memang ada sedikit ribet di awal tetapi kalau sekalian udah paham harusnya gampang banget sini ada sebenarnya enggak enggak terlalu ribet sih panjang aja agak ribet kalau dipos ya ada mekanik bos ya kalian harus tahu kapan harus nyerang kapan harus nggak ngasih ada debuff segala macam pakai ultimate ya jadi paling besok aja buat kita bahas pelengkap terutama untuk yang masalah kompet sistem terus masalah building juga ya ini kalian bisa ngikutin aja disini bulinya tapi gue sih gue pengen bikin tim-tim kayak ada mas over time gitu ya ntar lele besok gimana timnya oke 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 oke